Oke di video kali ini kita akan membuat tempat pensil seperti ini Panjang ya jadi memanjang gitu dan ini bisa cukup banyak pensil dan pulpen ya Dan bagus tuh segitiga-segitiga tidak beraturannya ini abstrak jadi seperti ini Langsung aja ke tutorialnya Halo Assalamualaikum kembali lagi di Barkah Krep Kita akan memanfaatkan triplek-triplek bekas ini menjadi tempat pensil kembali ya Seperti video-video sebelumnya namun ini agak berbeda Dengan 5 potong ini kita jadikan tempat pensil yang agak lebar ya Nah ini ukuran yang 2 lebar ini 12 x 11 cm ya 12 x 11 cm tingginya 11 cm Untuk alasnya ini 13 x 8 cm ya 13 x 8 cm Ini untuk bagian pinggir Bagian pinggirnya itu 4 ya 4 x 11 cm Oke kita buat bagian depan pakai cutter dan penggaris ya Kita buat untuk bagian depannya itu dibolong-bolongin bebas ya terserah Misal kayak gini nih Nah Ini untuk garis-garis memotong ya Contoh saja Nanti kita langsung potong-potong di bagian ini Tidak beraturan namun abstrak seperti ini ya Namun nanti hasilnya lumayan bagus lah Sambil memanaskan itu lemnya Nanti untuk menyambungkan Kita coba ya Hati-hati untuk memotongnya Nah ini untuk bolong pertama Segitiganya sudah jadi Kita coba yang lain Sambil memanaskan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton